Oke, saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk membuat handphone dengan kecepatan yang lebih lamban supaya bisa kalian ikuti Jadi pertama-tama kita akan mulai dengan kotak dengan segmen yang kita bagi-bagi Saya memakai multi cut tool untuk membagi segmen kotak ini dengan kontrol, tahan kontrol Kemudian saya lakukan seperti ini Untuk kotak ini, dua di atas bersilang seperti ini, satu dua Dan di bagian sini, satu dua Sampai akhirnya menjadi seperti ini Nah kalau sudah, saya akan melihat dari atas dan saya pilih vertexnya Untuk kemudian saya pinggirkan bagian pinggirnya Supaya bagian tengahnya itu jaraknya lebih lebar kotaknya, lebih luas Saya bikin seperti ini Terus bagian sini juga sama bagian samping Jadi kalau kalian lihat ada namanya ya Bagian atas gimana, bagian samping, front gimana, bagian depan, bagian samping itu seperti apa Ini front Oke Kalau kita tekan 3 Jadinya akan seperti ini Nah ini saya Gepengin Bikin jadi lonjong Ya, kayak gini Ya Sesekali cek Tekan 1 Jadinya seperti apa Nah terus Sekarang saya akan lakukan Potong Memotong ini dengan Dengan memakai Kontrol Tahan mouse kanan Dengan edge ini ya Ini kan saya pilih edge nih Saya pilih edge Kontrol Tahan mouse kanan Kemudian saya Pilih yang namanya Add string utilities To add string and split Nah Ini kita bisa geser ke sini To add string and split lagi Nah kita bisa geser ke sini Ini sama dengan multi cut tool Cuma bedanya ini lebih rapi Ya ini lebih rapi Jadi Distribusi pembagian permukaannya itu Lebih rapi jaraknya Ya lebih rapi Dengan ini Oke Oke nah sekarang Kita tekan lagi ya Oke mungkin Nah sekarang ini kita Masih bisa pakai ini Untuk ini Dan bagian sini Ya Masih bisa pakai itu Nah kita mau kasih Bagian cesehan handphone Di sini nih Ya cesehan handphone Ini saya Saya pilih permukaannya Face Nah buat kalian yang mau pilih permukaan Itu pakai ini ya Pakai face Seperti ini ya Kalau mau pilih beberapa permukaan Sekaligus itu kalian Tahan shift Tahan shift Sembaring memilih permukaannya Seperti ini Nah gitu ya Kayak gitu Kalau mau hilangin permukaannya Tekan control Nah hilang Kalau mau Pilih Tekan shift Kalau mau pilih Sampai mempertahankan permukaan yang lain Nah ini kan Nggak sengaja kepilih nih Ini kan kita nggak mau ya Nah tekan control aja Tekan control Kalian bisa lihat Kursornya berubah jadi tanda minus Nah ini klik Select block aja Langsung hilang tuh Kita cuma mau yang bagian atas doang ya Nah bagian atas ini Kita Cepat di tekan 1 Oke Kita mau bikin ini Sebagai bagian layar handphone-nya Bagian layar ya Ini kita Ini kita Pakai extrude aja Pakai extrude Kita perkecil sedikit Kita bisa masukin dikit gitu ya Masukin dikit Nah kayak gini Terus kita extrude lagi Nah ini kita bisa Keluarin Nah jadi kayak Jadi seperti ini ya Layar bagian dalam ya Layar bagian dalam Nah seperti ini Oke Nah bagian sini Itu kalian bisa bikin Sebagai bagian Ciasat handphone Ini Mungkin bisa Ini ya Bisa Kita potong dulu Biar nggak terlalu gede Kita potong dulu Pakai To add shrink Control Mouse kanan To add shrink To add shrink Split Ini juga To add shrink Split Lagi Ini To add shrink Split Ini juga sama To add shrink Split Bagian sini Nah bagian Horizontal ya Kita naikin dikit Ini itu Add shrink Split Split lagi Kita turunin Nah bagian ini Ini adalah bagian yang kita bikin Jadi lubang Ciasat handphone Kita pakai extrude Extrude ke dalam Kita extrude lagi Supaya lubang itu lebih Ini ya Lebih Masuk dalam Oh divisinya ini Satu aja Kita ngoproh banyak-banyak divisi Satu aja cukup Kalau Udah satu dari sananya Ya udah biarin aja ini Oke Nah sekarang ini kan Masih terlalu bulat ya Kita mesti kasih segmen Lagi disini Nah ini kita pakai Sama Kita pilih S nya Control Mouse kanan Add shrink utilities To add shrink and split Nah seperti ini Ya Ini sama Kita pakai Add shrink utilities To add shrink and split Ya Jadi pilih Garisnya Control Mouse kanan Add shrink utilities To add shrink and split Ya seperti ini Oke Nah ini kita udah bisa ngeliat Udah mulai Pelan-pelan terlihat Untuk Handphone Oke Kalau misalnya ini Jaraknya terlalu lebar Ini kita bisa Persempit ya Kita pilih aja nih Pilih Edge yang ini nih Pilih edge ini Yang kira-kira Di pinggir disini deh Ya Control Tahan mouse kanan Tahan mouse kanan Pilih edge loop To edge loop Yang ini Nah sekarang kalian bisa lihat Ini kepilih ke seluruh Sekeliling permukaan Sampai ke sini nih Kalau kalian bisa lihat nih ya Ini aku pencet 4 Supaya kalian bisa lihat Warna dari Ini Yang kepilih Nah ini Sampai sini ya Aku pencet 5 lagi Ini kita bisa Oops Bentar Naikin Ya seperti ini Ok 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 Kita itu Ini ya Harus diusahakan Supaya garis hitam itu Jangan sampai terlihat Garis hitam Ya Sepertinya Segini cukup Ok Ya kita bisa pilih Satu-satu Permukanya Ini aku sembaring Menekan shift ya Satu-satu Permukanya Yup Ok Ini diperbesar Oke Mungkin seperti ini Kemudian kita Bikin tombol ya Pakai kotak juga Pakai kotak Kita bikin tombol Ini kita gepengin Ini kita gepengin Tombol segini Seperti ini Ya Oke Ini Kita kasih segmen Ya kita pakai Ini multi-katu Ini potong 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 Kita pencet 3 Lihat kayak gimana Tombolnya Seperti ini Ini terlalu bulat Ini kita potong Seperti ini Ya Oke Select Kita keluarin Kita lihat Kayak gimana Nah bagian Sebelah sini Itu kita bisa Buang Karena gak kelihatan Juga Kita delete Aja ya Face Ini kita delete Nah ini sebagai Tombol On off Untuk beberapa Handphone Seperti ini Tombol on off Ya Dan kita bisa Copy aja Copy aja Ini kalau biru ya Ini tinggal tekan Ini bisa Atau Klik kanan Object mode Bisa Supaya kita bisa Balikin Balik Memilih objeknya Lagi Ini bisa tekan Ini Kita pakai Duplicate Duplicate Ya Pilih sebelah sini Dan kemudian Kita rotate Dia sebesar 90 Bisa Oh Gak bisa Ini 180 Kayak gitu ya Oke Ini lebih panjang Sedikit Untuk Tombol volume Masukkan dikit Masukkan dikit Oke 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 Oke, cukup bikin yang sederhana aja. Kalau ada pertanyaan lagi, kita lanjut di grup WA. Oke, sekian dan terima kasih.